Eh Novia, ngeliat Putri gimana ini? Kali kamu liat Putri ga suaranya? Bagus kan? Bagus banget, aku suka ngeliatin dia di eksplor. Tuh kan! Dan dia itu yang paling aku pelajari dari dia. Ketika dia bernyanyi, itu tuh dia selalu dari hati. Nah, sedangkan aku harus belajar itu. Lu pun belajar dari Putri? Betul, sering kali kan aku bernyanyi dengan teknik kan. Jadi aku harus mengambil itu dari Putri. Maksudnya pelajaran itu. Karena sometimes aku bernyanyi, aku memang paham kalau, Wah, oke berarti aku nyanyi. Ini masih belum banyak yang belum terima lagu aku. Karena mungkin feel aku belum dapat. Berarti yang disampaikan sama Bu Titi betul ya? Ya. Pernyanyi penting tapi rasanya. Kita ga bisa jadi penyanyi, aku sama miripan dari pales dulu. Dari pales. Kita dari pales dulu sih. Kita dari hati, lu dari pales. Lu kalau pales jangan ngajak-ngajak. Lu juga emang-emang pales sih. Kita pales gimana? Perhimpunan bapak-bapak. Perhimpunan bapak-bapak. Tapi Bu Titi. Yes. Pesen nih buat yang muda-muda. Novia, Putri. Biar jadi penyanyi. Betul. Sekaliber Mbak Titi DJ. Dari yang awet muda. Kalau Novia sama Putri. Aku rasa aku ga bisa terlalu banyak kasih nasihat. Karena mereka seperti yang tadi aku bilang ke Putri kan. Mereka udah tau mesti ngapain. Mereka udah tau banget bahwa menyanyi itu harus pakai rasa. Seperti yang tadi Novia sadari juga gitu kan. Yang pasti tetaplah humble. Ya. Tetap belajar juga. Aku sampai umur segini karir bermusik udah sepanjang ini juga tetap belajar. Terus belajar juga. Belajar dari Putri. Belajar dari Novia. Belajar dari semua penyanyi-penyanyian. Jadi tetap belajar. Karena hidup ini terus belajar. Betul. Gitu. Jadi aku yakin masa depan kalian akan cerah dan bagus. Amin. Amin. Banyak yang akan lebih suka lagi. Karena kalian memang layak. Betul. Dan support keluarga itu. Nomor satu. Support sistem itu penting banget sih. Iya. Yang support nih.